Dari hasil penerusuran sejarah, Ngawi yang menjadi pertemuan dua sungai besar, Bengawan Solo dan Kali Madiun Sudah dikenal sejak jaman kerajaan Majapai Ini merujuk pada fakta historis yang terdapat pada Prasasti Canggu Bertahun Saka 1280 atau tepatnya 7 Juli 1358 Masei Menyebutkan Ngawi sebagai daerah Swatantra dan Aditira Pradesa Merujuk pada fakta historis tersebut Berdasar SK Bupati No. 04 tahun 1987, tanggal 7 Juli 1358 ditetapkan sebagai hari jadi Ngawi Ngawi yang memiliki proses panjang penempaan jati diri suatu bangsa Yang berstruktur pada tata pemerintah sejak jaman Majapai Terus bergerak mengukir sejarah Maka tidak meherankan jika jiwa juang yang terwarisi dari para leluhur Telah menjadi kobaran semangat untuk maju Dengan momentum hari jadi inilah Semangat bersatu senantiasa dikobarkan sebagai simbol jati diri Serta untuk mengenang jasa peletak dasar pemerintah di Kabupaten Ngawi Yang diawali dengan sedaman pusaka Setiap menjelang ulang tahun Kabupaten Ngawi Tombak Kiai Singkir Tombak Kiai Sogolangit Dan Payung Tunggul Warono Dikeluarkan dari tempat persemayamannya Untuk dijamasi di altar Pendopo Widya Graha Pusaka yang menjadi identitas Ngawi dan merupakan harta warisan yang tidak ternilai harganya ini Menjadi saksi sejarah berdirinya Kabupaten Ngawi Ngawi yang sukur Ngawi ku yang tercinta Ngawi hijau sukur Bersemangat Ngawi yang sukur Ngawi yang makmur Ngawi yang kaya Ngawi yang raya Bersemangat 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 Bersami Bersami Sampai jumpa